Buka semua jenis kunci layar bahkan FRP Samsung dan Xiaomi hanya dengan 3 langkah? Emang bisa? GASIO! Awalnya gue pasang pin dan password di hape android. Jaman sekarang temen itu suka lihat web gallery, file manager, bahkan struk angsuran. Gue sampai teliti dan pasang pin berlapis di hape android. Tujuannya biar aman. Kenyataannya malah lupa. Jadi disini gue gak bisa pakai hape android karena terkunci. Sama sekali gak bisa. Akhirnya gue coba googling. Karena di jaman sekarang apapun itu serba mudah. Dan gue menemukan software yang bisa buka semua jenis kunci layar. Jadi software ini namanya Lockweaver for android. Emang software ini bisa apa? Kelebihan dari software ini bisa membuka FRP atau akun google tanpa password. Itu yang pertama. Terus fitur yang kedua. Software ini bisa menghapus semua jenis kunci layar. Contohnya pin, pola, password, fingerprint dan face unlock. Fitur yang ketiga mendukung 6000 lebih perangkat android dan tablet yang berjalan di android 12. Langsung aja kita coba bro. Oke untuk step yang pertama. Kalian download aja software yang bernama Lockweaver for android. Link nya udah gue siapin di kolom deskripsi bro. Kalian download aja seperti biasa sampai selesai. Dan jika download nya sudah selesai. Selanjutnya kalian buka dan jalankan software nya. Ingat ya, komputer atau laptop atau notebook kalian harus terkoneksi jaringan internet. Bisa menggunakan wifi, bisa juga menggunakan hotspot. Nah tunggu proses sampai selesai. Dan jangan ditutup selama proses pemasangan. Nah jika sudah selesai, selanjutnya buka aja software nya seperti biasa. Dan disini tuh cuma ada 2 pilihan aja bro. Yang pertama adalah remove google lock atau FRP. Dan remove screen lock. Contohnya pin, pola, password dan fingerprint. Nah kalian juga itu bisa menghapus screen lock di device samsung. Bahkan tanpa kehilangan data bro. Nah karena disini hp gue terkunci pin dan face unlock nya error. Jadi gue pilih yang sebelah kanan. Bang kok face unlock bisa error ya? Ya bisa bro. Kebetulan kemarin itu gue manjat pohon tetangga. Dan pas jatuh, kebetulan muka duluan bro. Jadi muka gue itu sekarang agak gantengan dikit. Dan face unlock nya itu kagak kenal. Hahaha Oke, mendingan sekarang langsung aja kita eksekusi bro. Kalian buka aja software Lock Weaver for Android seperti biasa. Nah kalau misalkan kalian ingin menghapus pin, pola, password, fingerprint dan face unlock. Kalian pilih aja yang sebelah kanan. Nah kalau misalkan hp kalian selain Samsung, kalian pilih yang tengah. Nah selanjutnya kalian klik aja start. Oke disini kita diminta untuk mengkoneksikan hp android nya dalam keadaan menyala. Nah di bagian brand dan device. Kalau misalkan brand hp kalian itu gak ada. Disini kan Xiaomi. Nah kalian pilih aja yang paling bawah. Nah untuk device nya juga kalian pilih yang paling bawah kemudian start. Nah kalian ikuti sesuai yang ada di gambar. Maksudnya jangan sesuai yang ada di gambar video ya. Setiap hp android itu beda-beda. Ya maksudnya setiap brand itu berbeda-beda. Nah sekarang kita matikan hp android nya. Kemudian kita tahan volume atas atau volume bawah. Sesuai yang ada di gambar. Nah kode tombol ini buat masuk ke stock recovery. Bang recovery itu apaan? Nah kalian bisa cek video gua yang membahas tentang custom recovery dan stock recovery. Oke disini sudah masuk ke stock recovery. Kemudian di bagian software nya kita klik aja next. Dan disini kita diminta untuk menghapus data atau wiping data. Nah cara ini bakalan menghapus semua data yang ada di hp android kalian. Termasuk di internal. Ya contohnya foto, video dan dokumen. Jadi usahakan data kalian itu sudah di backup ke kartu SD ataupun ke akun google. Nah kita tunggu proses sampai selesai. Kalau misalkan sudah selesai langsung aja kita restart hp android nya. Karena di gambar kita diminta untuk restart android nya. Dan tunggu si hp nya sampai menyala bro. Oke bro disini hp gua sudah nyala lagi seperti biasa. Dan di bagian layar software lockwipernya. Bakalan muncul tulisan removal complete. Ini artinya sudah selesai. Kalau misalkan pas hp kalian nyala masih ada pin nya masih ada pola nya atau fingerprint. Kalian ulangi dari awal. Ada kemungkinan error pas prosesnya atau disconnect atau terputus. Nah disini kalian setting ulang dari awal seperti kalian beli hp baru. Dan kalian bisa memasang pin pola fingerprint atau face unlock yang baru. Nah jadi fungsi utama dari software ini adalah menghapus keamanan yang ada di perangkat android tanpa menggunakan password atau sandi. Ya bisa jadi lupa atau punya si doi. Nah software ini sudah mendukung semua perangkat android dari berbagai brand bro. Cuma untuk device seri samsung itu fiturnya dipisah sama brand lain. Ya mungkin karena mode recovery di device samsung itu berbeda dari mode recovery di device lain. Jadi kalian gak perlu khawatir tentang brand android dan versi android. Karena software ini universal. Nah kelebihan dari software ini bisa menghapus keamanan yang ada di device samsung tanpa kehilangan data. Jadi data itu aman. Tapi hanya untuk tipe tertentu saja. Ya contohnya Samsung S7 ke bawah. Dan yang paling penting. Cara ini tidak harus melakukan unlock bot loader ataupun root. Jadi meski hp nya itu masih bawaan pabrik kan. Tetap bisa menggunakan software ini bro. Nah jika kalian penasaran dengan software ini. Silahkan kalian klik aja link nya yang ada di kolom deskripsi. Bang itu software nya kan berbayar. Coba dulu aja bro. Bisa gratis kok. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya. Biar si mamang ojan ini gak makan mie terus setiap bulan bro. Sing cacingen.